Pasukan perlawanan Hizmullah mengebom situs Israel atas situasi yang kian memanas di perbatasan Lebanon Selatan. Diketahui Hizmullah melancarkan serangan drone yang dipusatkan ke pemukiman Kafar Giladi. Drone yang digunakan Hizmullah yakni drone kamikaze yang berhasil menghantam komando dan ruang operasi Israel. Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai respon pembunuhan Israel terhadap pejuang Hizmullah di Bafliyeh, Lebanon Selatan. Hizmullah juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pasukannya berhasil menghancurkan pos Israel di Jalal Alam dengan roket burkan. Adapun perlawanan Islam tersebut juga mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang sebuah kendaraan militer Israel menggunakan rudal yang menembus lapis baja, menbakarnya, dan membunuh serta melukai awaknya. Diketahui juga Hizmullah melakukan serangan gabungan dan terarah terhadap basis militer Israel menggunakan rudal pada Rabu 8 Mei 2024 lalu. Dalam operasi tersebut, delapan gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel IDF runtuh total. Sejumlah tentara juga tewas dan terluka impas operasi multijabang tersebut. Adapun hal ini diungkapkan langsung oleh pasukan Hizmullah dari Lebanon. Hizmullah sendiri mengaku para pejuangnya melakukan operasi multijabang dengan menggunakan sejumlah roket pada Rabu lalu. Serangan Hizmullah tersebut diklaim menghantam delapan gedung persembunyian IDF hingga runtuh total. Di antaranya persembunyian di Malkia, Pemukim Slomi, Handita, Almanara, dan Metula. Termasuk pula persembunyian di Afifim, Yara, dan Admit. Terima kasih telah menonton!